Presiden Rusia Vladimir Putin meminta para Kepala Industri Pertahanan Negara untuk meningkatkan senjata dan peralatan militer yang diperlukan untuk berperang di Ukraina. Putin menyebut, penting untuk memodernisasi dan meningkatkan kemampuan senjata secara signifikan. Hal itu dikatakan Putin saat berkunjung ke pusat pembuatan senjata Tula pada Jumat 23 Desember 2022. Dengan tegas, Putin juga mengingatkan kepada tentara Rusia bahwa mereka harus belajar dan memperbaiki masalah yang dideritanya di medan pertempuran. Ia pun berjanji untuk memberikan apapun yang dibutuhkan pasukannya untuk melanjutkan perang di Ukraina. Tak main-main, Putin memastikan kebutuhan tentara terpenuhi dengan tidak ada pembatasan pendanaan. Ia ingin agar spesialis industri pertahanan bekerja untuk menyempurnakan senjata dan perangkat keras militer secara berkala. Di sisi lain, Rusia mengumumkan bahwa 5.937 pasukannya tewas di medan perang. Angka itu jauh di bawah prediksi internasional yang memperkirakan lebih dari 100 ribu tentara Rusia terbunuh. Terima kasih telah menonton!